selamat menikmati bertemu lagi dengan saya sniper gudek ya lor untuk kali ini hari Senin tanggal 11 Maret 2024 saya melakukan ekspedisi petualangan master ikan patin monster lagi ya lor oke target kali ini saya akan mencari ukuran big size atau yang paling jumbo mudah-mudahan kali ini saya akan mendapatkan target yang saya inginkan ya lor oh iya lor dalam kita melakukan master ikan patin karena ikan patin itu kan terkenal sangat cepat ya untuk tenggakan atau pengambilan nafas dia menaik ke permukaan air jadi alangkah baiknya kita harus mengenali atau mempelajari situasi kondisi dan karakter ikan patin itu tersendiri ya lor jadi maaf saja bukannya saya untuk merendahkan teman-teman pemasir lainnya cuma menurut saya meskipun saya sudah sering dapat ikan patin ukuran sedang sampai yang ukuran besar tapi tetap saja menurut saya nembak ikan patin itu sangatlah susah dan sangat sulit ya lor jadi kesimpulannya kita harus tahu dan mempunyai trik bagaimana agar kita bisa mengenai target ikan patin tersebut nah disini saya sudah banyak belajar tentang karakter teori dan prakteknya untuk menembak ikan patin terutama untuk ikan patin monster ya ikan patin monster itu menurut saya dia sangat sensitif sama pergerakan sama suara disini saya menggunakan perahu ya lor dan saya disini menggunakan dayung jadi untuk mendekati target kita harus melakukan pendayungan se-senyap mungkin kalau bisa jangan sampai ada suara percikan air atau gelombang perahu itu terlalu besar ya karena ikan patin itu sangat sensitif oke disini saya menggunakan unit bocap 360 cc dengan full up untuk powernya ya disini saya menggunakan passer 6 mili 35 cm untuk mata pasernya saya buat sendiri dan PE saya menggunakan PE 10 ya lor ya untuk jeroan red dot sendiri saya memakai di 35 meter sampai 40 meter saya jero nya oh iya lor sama kalau kita nembak patin itu juga kita harus penuh konsentrasi dan harus penuh kewaspadaan dan fokus karena ikan patin itu nenggaknya enggak satu titik banyak titik jadi kadang kita tunggu di depan timbulnya di samping kiri kadang kita tunggu di samping kiri timbulnya ke kanan sedangkan untuk kita nembak reaksi kan enggak semudah yang kita lihat ya karena ikan patin itu enggak sampai satu detik hitungannya 0, berapa detik aja udah hilang jadi kesimpulannya menurut saya nembak patin itu sangat-sangat susah ya lor dan usahakan unit selalu ready dalam posisi bidikan karena kalau posisi senapan atau unit passer kita posisi di bawah atau kita pangku itu enggak sempat untuk kita membidik target ikan patin tersebut pasti sudah hilang apalagi posisi saya hitungannya datar dengan air karena di atas perawajah kecuali kita di atas pohon mungkin masih ada kelihatannya target itu mau nongol atau pas target mau tenggram itu masih kelihatan larinya kemana tapi kalau kita keadaan datar ini seperti saya yang saya lakukan ini dia sangat-sangat susah ya jadi kita mengandalkan insting feeling sama kecepatan reaksi kita dalam menembaknya oke ya lor jadi mungkin itu sedikit penjelasan saya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sehobi pemasar siapa tahu bisa buat referensi atau berbagai pengalaman kalau ada kurangnya mohon dimaklumin karena saya juga sebagai pemula yang jelas disini saya bukannya menggurui atau bagaimana 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 disini saya sekedar sharing dan saling bertukar pengalaman dalam menembak target ikan patin monster ya selamat menikmati 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 putar-putar buka tanganku ayo bismillah 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 Terima kasih telah menonton! Berat lor! Mau tangkap berat lor! Entah lah! Gila ini lor! Berat banget ya Allah! Allah Akbar! Berat lor! 30 up lagi nih! Alhamdulillah! Berapa menit? Faknya! Ah! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!